Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kuat Maruf menyampaikan peledoy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 24 Januari 2023, Kuasa Hukum Kuat Maruf, Irwan Irawan menyebut dalam peledoy Kuat Maruf membantah tudingan sebagai orang yang sadis, bahkan Kuat Maruf mengaku, semasa hidup, Brigadir J. atau Yoshua ini pernah membantunya. Dia sudah secara gambelang menyampaikan bahwa yang pertama bahwa dia sama sekali bukan orang yang sadis ya, karena ternyata sejak dia kenal Yoshua, Yoshua ini pernah membantu dia, kata Irwan dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV. Sesalah, 24 Januari 2023, Brigadir J. rupanya pernah memberikan sejumlah uang kepada Kuat. Uang itu diberikan Brigadir J. untuk membantu Kuat membayar biaya sekolah anaknya, ketika dia akan membayarkan sekolah anaknya dan si Yoshua ini memberikan rezekinya untuk membayar sekolah anak dia, Kuat, imbuh Irwan. Hal itulah yang membuat Kuat tidak sampai hati untuk melakukan hal-hal yang didakwakan Jaksa dalam tuntutannya. Sehingga disampaikan tidak sampai hatilah dia melakukan hal-hal yang didakwakan oleh Jaksa dalam tuntutannya, terang Irwan.